Nah teman-teman sebelum belajar silahkan teman-teman siapkan dulu alat tulis dan buku yang diperlukan Dan mari kita berdoa Ya teman-teman hari ini kita akan belajar di tema 4 berbagai pekerjaan Subtema 2 pekerjaan di sekitarku Kita akan belajar memuatan pelajaran IPA Ya disini kita akan belajar tentang dampak pemanfaatan teknologi bagi keseimbangan alam Kemajuan teknologi menjadikan kehidupan manusia lebih mudah dan menyenangkan Itu ada gambarnya ya teman-teman Sekarang untuk menebang pohon kita bisa menggunakan gergaji listrik Lebih mudah ya teman-teman Akan tetapi ada pula dampak negatif yang juga kita rasakan Misalnya kerusakan lingkungan, polusi, dan sumber daya alam yang semakin menipis Teknologi ramah lingkungan merupakan upaya mengurangi dampak negatif yang ditimpulkan Berikut ini cara menjaga keseimbangan antara kemajuan teknologi dengan lingkungan hidup Yang pertama pelaksanaan pembangunan berwawasan lingkungan Sebelum mendirikan bangunan teman-teman bisa mempelajari dulu Kira-kira dampak apa yang akan terjadi apabila saya mendirikan pembangunan disini Kemudian yang kedua Pengendalian pencemaran terhadap lingkungan Jadi pencemaran itu selalu ada Akan tetapi bisa dikendalikan ya teman-teman Yang ketiga Memelihara lingkungan terutama penggunaan air Air bersih sekarang semakin sedikit ya teman-teman Jadi harus dihemat Kemudian mengelola limbah industri Sebelum dibuang sebaiknya limbah industri diolah terlebih dahulu Agar tidak mencemari lingkungan Lalu yang kelima Menghindari penebangan hutan secara liar Kalau menebang hutan atau pohon-pohon di hutan itu Sebaiknya dilakukan dengan tebang pilih Agar pohon yang kecil masih bisa tumbuh menjadi besar Kemudian yang terakhir Pengembangan kesadaran lingkungan di masyarakat Melalui kegiatan PKK Karang Taruna Kerja bakti Gotong Royong Dan lain-lain Agar masyarakat semakin sadar Akan lingkungan Memang harus diberitahu dulu Dengan melalui diskusi Atau kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan di desa Nah kenapa sih kita harus menggunakan sumber daya alam secara hemat? Apabila kita menggunakan sumber daya alam secara terus-menerus Maka makin lama sumber daya alam akan musnah Dan anak cucu kita tidak dapat menikmatinya Oleh karena itu Penggunaan sumber daya alam tidak boleh merusak lingkungan Serta harus memperhatikan kelangsungan sumber daya alam tersebut Salah satu caranya adalah dengan menghematnya Penghematan sumber daya alam dapat kita terapkan pada kegiatan kita sehari-hari Misalnya Menghemat air saat mencuci, mandi, dan lain-lain Kalau mencuci sebaiknya dalam jumlah besar ya teman-teman Jangan mencuci sedikit-sedikit agar tidak boros air Kemudian melakukan daur ulang barang-barang bekas Barang bekas yang masih bisa digunakan, digunakan lagi Kemudian bisa dihancurkan untuk dibentuk barang baru Sekarang sudah banyak ya teman-teman Mainan plastik bekas Kepunyaan anak-anak dihancurkan Kemudian diolah menjadi kursi plastik Atau peralatan plastik lainnya Dan terakhir misalnya Hemat saat menggunakan kertas Ada kertas yang masih kosong dan bisa ditulisi Itu dipakai saja ya Nah disini ada beberapa cara penggunaan sumber daya alam Yang dapat dipertanggungjawabkan Yang pertama yaitu selektif Artinya adalah memilih, menggunakan, dan mengusahakan sumber daya alam untuk kepentingan kehidupan Yang kedua ada menjaga kelestarian Menggali dan mengolah sumber daya alam Menggunakan teknologi maju dapat memelihara kelestariannya Kemudian menghemat Pemborosan dalam sumber Mengolah sumber daya alam Harus kita hindari Kemudian yang terakhir ada yang namanya Memperbarui Yaitu dengan cara melakukan repoisasi dan penghijauan Pengembang biakan hewan dan tumbuhan Penanaman ladang secara bergilir Dan pengolahan tanah pertanian dengan panca usaha tani Sampai disini paham ya teman-teman Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton